Intro Jawabannya sepertinya yang akan kita saksikan di Drafting Face Game yang kedua Eko Melawan dari Onyx yang dimana Onyx udah ngantungin satu poin Tapi Drafting Face masih akan berjalan untuk game yang kedua kali ini Kita akan lihat ya Apakah memang ada perubahan dari Eko? Kalau memang Eko masih perspek tapi sepertinya Uglunya yang dibuang Padahal kan dia gak buang Kadita tapi Kadita terlepas Dia langsung diamankan oleh Onyx Ingat Fredrinnya flex kalau lawan Onyx Ini bisa dipakai boots buat Fredrin Itu Dan boots tuh main Fredrin strong juga loh Lendingnya bahkan dari rotasinya ya Padahal kita tahu Fredrin ini berat banget tuh armornya Lama jalannya ya Tangan disaku Bawa apa tangan disaku gitu Makanya jadi lama Terus dia jalan kaki gak mau lari Temen-temen yang lain lari Bawa sprint kali ya coba ya Oke tapi Pelintina yang tidak dilepas ke tangan seorang Sans Langsung di respect dipik oleh Sanji Padahal Sansnya kan pakai Kadita ya Masih flex juga sih Masih flex juga Masih flex juga tapi Makanya kalau ngomongin Kadita apalagi di 2 season lalu apa season kemarin gue lupa Kalau lihat Chow dipakai sama Onyx Aduh males ya Flexnya 5 om Bisa dimana-mana ya semua ya Ada Chow jungle gitu-gitu Tapi sekarang kan metanya udah gerak ya Itu cuma Cuma sedikit nostalgia aja Dan sudah ada Fredrin Kadita CC nya oke Burst damage nya ada Ambil kemana dulu nih om Keluat lagi gak sih MM nya dulu? MM nya dulu Boleh Boleh banget Atau ada pilihan yang lain kah Dari Onyx Ya mungkin sebelum ditutup tadi ya Apalagi tadi dari Cloud nya juga ya Kayaknya Melisa Agak sulit sih kalau misalnya bawa Cloud ya Karena ada Groh Iya Melisa Kira-kira-kira Cloud juga ya Langsung di-ban Fanny nya Sebenernya Melisa memang udah lumayan tergantikan sama Batrix ya Tapi bagusnya Melisa ada go away Iya makanya Ya yang penting gak ketidot aja Karena mereka tahu ada Groh kan Dari Echo Mereka gak bisa bawa Cloud nya Mereka bawa Melisa Oke Untuk band nya Fanny tetep kena nih Iya berarti Hayabusa dong yang terakhir Iya bisa jadi Hayabusa Iya kan Dan sebenernya Disetir memang Echo ini ngarahin gitu kan Oke gue band asasin nya nih biar Fredrin nya jatuh ke jungle Iya Gitu kan mau gak mau kan Betul Tapi kalau ngelawan Onyx gak semudah itu Keluarnya bisa yang lain nanti Iya Gun jungle nya siapa tau nanti keluar Siapa tadi Link Amon Link Amon Amon? Wah Amon Enggak sih Amon Kemarin aku ngeliat Amon nya kekiri Waduh Tempat dipake dan abis itu langsung interview Dia bilang dia gak ngapa-ngapain Dia digendong anak-anak lain Oke Matrix ditutup Marksman nya mulai semakin tingis Itu dia yang busa di band Wah kayaknya Kari bisa nih nanti Dari Echo ya Bisa banget kalau dia Kari Ini last pick nya disimpen aja dulu sih Mending buka ini gak sih Ambil Roamer nya Chow Oh ii ini dia Chow keyboy harusnya ya Lawan kajak kah Atau memang grok Grok nya kayaknya jungle Atau grok nya yang jadi roamer Bisa jadi grok roamer Karena Karena disimpen Karena Freddain di flex nih Ini tergantung nanti siapa yang keluar marksman nya Bisa-bisa kita bakal melihat dulu nih Oke 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 Tergantung marksman dari Echo juga nih Bakal ke arah mana Atau jangan-jangan keluar lagi nih dari Dari Benekity gitu kan Tiba-tiba min sitar kah di gold lane Yang hero-hero yang un-predict banget Tapi kayaknya Ya Harith bener Dengan magical damage untuk gold lane ya Harith lah untuk tumbal di bagian depan sepertinya nih Untuk badan utama dari Echo sendiri Dan berarti kemungkinan besar Predding jungle dah Predding jungle kemungkinan besar XP nya kalau mau main potong lane Bisa main hero yang jalannya cepet Ya Uranus lagi juga Kalau emang mau laning ya bisa juga Atau lapu-lapu Aku suka Esmeralda guys Esmeralda Garang kelihatan ya Esmeralda Garang kelihatan Garang kelihatan Garang juga oke Uranus buat mainin laning maksudnya kan Iya Kalau main enak Atau ya Kalau emang ambil jungle asasin Gas lah Adalah Poffeus aja lah udah Poffeus Aku lebih suka karena Uranus sih sebenarnya Masya Oh tapi Masya Hero yang kemarin dipakai ya Dan Yes kita punya 10 hero kali ini Dan Masya dari Boots Yang sudah terlihat Berarti satu magic Candleling magic dari Suns Iya iya itu Damagenya iya Cuman dari Kadita doang Tapi ya untuk dari Echo sendiri juga Bermain dengan magical damage di arah gold lane Yang artinya mid lane dan gold lane ini Source damage nya kan sama ya Betul Berarti satu item defense bisa ngelawan 2 damage dealer nih Lumayan oke sebetulnya Oke tapi kalau kita ngeliat memang sebenarnya Echo Mereka lebih ngebawa ke arah magic damage untuk tim gold Untuk di sisi gold lane nya ya Dan ini kesempatan untuk dari cewek sih sebenarnya Yang bisa snowballing dari awal Dengan poke dari damage dari seorang medisa Yang sulit untuk ngelawan draft dari Echo sekarang Ini adalah defense item mana dulu nih yang mau di build Mau di physical dulu kah atau dari magic nya Karena magic nya mereka punya burst Arid Valentina ini sakit Tapi untuk physical nya gak boleh diremehkan Grok pasti build damage item Betul Dan tentu saja kita akan melihat di game yang kedua Onyx sudah mengantongi satu Yuk kantongi dua lagi yuk Satu Satu langkah di depan dan buset dah baru banget Mulai tiba-tiba temponya sudah sangat tinggi Kiboy yang bersama dengan Sans sudah langsung ngerusuh di awal Dan dapat ya Dapat yang kecil ternyata Satu kerugian untuk Kaltizi Ya sementara kali ini dari Kiboy pun Terjebak Tapi seperti tidak akan terlalu diharas juga Sama seorang Kaltizi Sementara Boots sudah mulai terlihat bermain di area jungle Yang dimiliki oleh Echo Uuh efek terifat Onek memang ke arah seorang Sanji Tapi Boots langsung Uuh pake sprint kabur ya Gak mau terlalu jauh mainnya Langkah seribu ya Sendirian dia soalnya Dan itu masalahnya setelah dapetin Orange Malah Kaltizi mungkin bisa ngerus ke arah seorang Boots Kalau masih terlalu overcommit di area jungle dari team Echo Dari Boots tadi adalah untuk mendelay ya Biar takut juga tadi buat keluar dari zona junglenya Dan lihat bagaimana bedik itu juga lagi dicicil oleh cewek Satu hit lagi hampir saja cewek bisa ditumbangkan Wah itu sedikit lagi kalau kalkulasinya miss Bisa tumbang itu Dan itu memang ngerinya dari Harith ya Dimana dia juga punya Synchro Dashnya sih Yang buat positioningnya bakal jadi sulit Nanti untuk Melisa Madelcha dia bisa ditinggal nanti dengan Synchro Dashnya Retribution yang baik dari Kari Bisa dapetin satu creep jungle tadi Dan akhirnya Kaltizi masih level 3 nih Nah ini yang dicari ya Dan menariknya Tetap ya main attack speed buat Bootsnya The Swift Boots yang dibeli oleh Boots Dan Kaltizi pun memang harus agak sedikit membuang waktu ya Sampai di manit yang kedua dia baru bisa dapet level 4 Suns juga yang dapet Suns Dan bahkan gak dapet kesempatan dari Kaltizi untuk menyentuh karak lomang Tapi kali ini Boots bakal coba untuk mengusir karena seorang Sunfort Tahunnya memang Onyx tapi Petrify bersama dengan Rovive Membuahkan hasil First Blood untuk Onyx Sementara kali ini Kartizi masih dengan satu buah Detribution Namun ternyata pergerakan dari Onyx sempat ditahan dengan adanya satu buah Wall Charge Yawi memang tumbang terkena efek terifat dari seorang Suns Eh dari seorang Iya terkena damage dari seorang Suns Keyboy masih bisa selamat juga ternyata Tartulnya bisa di secure oleh Echo Tapi ya gak ada masalah kill yang didapatkan oleh Onyx juga lumayan mahal 2 kill Untuk di awal ini udah enak banget Dan ini dia yang kita tunggu-tunggu Gila Suns dengan recall-recallnya Ya dengan Arcane Boots juga yang langsung dibeli oleh dia ya ini Yang berarti akan menginjal full penetration full damage Tadi Harith dengan Magic Shoes Dan masih menunggu untuk next item dia sendiri Lihat top lane-nya juga Benny Cutie seakan-akan bisa menghadang Satu sampai dengan dua pemain Iya karena dari Benny Cutie sendiri Memang lebih berfokus untuk ngebales full damage yang dimiliki sama seorang Melisa Dan Keyboy terpaksa harus turun ke area atas Untuk bisa ngecover seorang Melisa disini Karena posisinya kalau sampai ceweknya tumbang Ini akan menjadi kerugian Benny Cutie bisa dapetin plotting-an di 5 menit pertama untuk gold-nya Sementara Kyrie udah mulai bergerak juga ke area atas Salahnya memang harus diturunkan di arah gold lane Dua-duanya ini punya damage ya Beda sama di game pertama Karena di game pertama kan dua-duanya butuh item Tapi di arah bottom lane sepertinya ada sedikit pertikaian saja Butch yang fokus untuk clear Dan juga Sunfort yang fokus kali ini dikejar bahkan Harus memeluk dari turret pertama dan masih bisa selamat untungnya Ya itu nyaris banget sih Karena memang musuh dari Masha juga ya Mungkin teris lah ya Karena ledakan dari skill 1 dia Dan lihat bagaimana di Sunfort-nya masih harus menunggu Dua-duanya record top lane Top lane? Oh no, go away Dari cewek gak bisa menyelamatkan dirinya Karena tiga member dari Echo yang harus diturunkan dapetin kill Lumayan banget walaupun udah ada backup dari Keyboy masih gak cukup Ya mereka mau kasih space yang banyak sih ke arah Benny Cutie Apalagi plotting-an yang gold masih bisa diamankan Tapi pergerakan dari pemain-main onyx terpaksa untuk bermain lebih aktif di area goldnya Karena mereka gak mau kasih kesempatan untuk Benny Cutie terlalu jauh bisa nge-push sampai ke area turretnya Dan kali ini turtle yang sudah mulai muncul di area atas sudah mulai dikontes Tapi ada satu dwarf dragon dari seorang Keyboy Dan terpaksa menggunakan dengan satu buah raw film yang di copy dari seorang Sanji Tapi di sisi lain Yahweh memang tumbang Dan Keyboy akan menjadi pertukaran Sementara cewek bakal coba di posisi ini terlebih dahulu Sunfort bersama Boots sudah mulai datang kali ini Dan ada eyes on you dari seorang Sans Tapi di sisi lainnya Sansnya berhasil untuk menunggu satu pemain Sunfort memang hilang Tapi di sisi lain Boots bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Sanji Yang masih bisa memberikan efek dari fight Wow fightnya cukup panjang sebetulnya Namun kalau dilihat sebenarnya setup dari Onyx tadi lumayan bagus Watch out ke luar bakal coba untuk kepanis mungkin karena keiri tahunnya Konek Masih bisa kabur kah? Masih bisa selamat untungnya Dan retribution yang tadi kurang on point sepertinya Yahweh yang dapat Iya Masih delay Gak ada retribution Pantesan gak dapat Dan perjuangan dari Onyx tadi untuk bisa memenangkan duel lebih dua Dan mereka harus berhati-hati banget dengan banding cutie Zaman Force ini efek slow nya luar biasa Apalagi dengan hero-hero melee yang sedang dimainkan oleh Onyx Iya Padahal Keyboy sudah sempat dapetin satu dua wave dragon ya Tapi masih bisa dihindari dengan adanya raw wave yang di copy Oleh seorang Sanji tadi ke arah seorang Sans Masuk damage nya Onyx Mereka memang gak dapetin turtle objective Tapi setidaknya ini dari ceweknya gak tumbang Dan dia dapetin satu kill lagi Yang lumayan signifikan ini adalah gold gap ya Dari kedua jungler Yang jelas sangat terlihat gitu Tapi council Hanya dibuka sebagai peringatan saja Ke arah seorang Keyboy Namun Keyboy juga masih respect dengan damage yang dimiliki oleh Echo Dan Benecutie Ini lumayan free farm loh Benecutie nya Tapi dari belakangnya udah ditutup semua nih Kyrie nya udah ada di posisi Sans nya juga di depan Rockwave nya diambil hati-hati nih Iya Sans Bakal coba di copy terlebih dahulu oleh seorang Sanji Tapi di sisi mid nya Keyboy Bakal coba dipaksa pukul mundur Sans Berhasil dapetin petrify ke arah tiga pemain Yowie down Dan Yowie tumbang kali ini Namun kita dilihat juga di sisi lainnya Sans harus menghilang Harus untuk hilang nyawanya Di area atas karena udah pasti Itu tiga lawan satu At least dia dapet satu sih Iya dan dia bisa nge-defense At least dia bisa nge-clear juga tadi Gak hancur sekarang dari target nya Dan itu udah keuntungan yang didapatkan oleh Onyx Namun kalau kita membahas di arah mid lane Ada tahun yang konek Is on you Lumayan sakit Masih cukup tanki ternyata dari Sanji Dan tidak mau over commit Keyboy Yang maju ke arah depan Masih belum commit dari Dwarf Dragon nya Dan harus mundur dari keduanya Ini Echo lumayan mengerikan sih Lewat mana rumput mana Tiba-tiba ada keluar pemain dari Echo Dan seakan-akan mereka mau coba Untuk dapetin map control yang begitu besar Sementara kali ini Turtlenya sudah mulai di kontes juga Sanford benar-benar digarok sama seorang Boots Bakal diajak main Tapi Sanford kali mundur terlebih dahulu Di sisi lain dari Yowie Mencoba ngebuka dengan satu buah barrier Tapi masih ada waltzers untuk mundur Sans ngebuka dengan adanya satu buah road wave Tapi Keyboy masih ada flicker Mementara Kyrie bakal menjadi garda terdepan Untuk pemain-main Onyx Benny Cutie masuk Namun ternyata digeser dengan adanya satu buah Masih ada DT Sanford masuk dengan satu buah Penet heal zone Tapi di sisi lain Keyboy harus tumbang Bootspun Terjebak di antara tiga pemain Tiga pemain dari heal Hilang dari Onyx sementara Kita ngeliat Sanford memang harus buang badan ke arah depan Karena mereka tau Pressure yang diberikan sama Onyx ini terlalu besar Dan Benny Cutie lagi-lagi Zaman Force Yang memberikan so effect Bakal coba ditahan Taunnya Konek Dan bakal dari Kyrie mencoba untuk melakukan defense di area mid Oh Nick masih bisa bertahan Masih cukup aman untuk saat ini Tengahnya masih belum hilang Dan untungnya tadi sebenernya Fightnya itu agak di delay sama Boots Karena kalo engga Kalo engga itu bakal bahaya banget Om Ya di belakang yang waktu di turtle ya tadi Ini memang bener-bener di delay Bootsnya fokus untuk mencakar Sanford Biar dia mundur ke belakang Dan pada akhirnya Sanford juga sadar Ya mau gak mau dia akhirnya nabrak aja Dia maju dia ngasih penalty zone-nya Karena dia masih tumbang Kalau dia dicicil terus-menerus Penalty zone-nya dibuka Niatnya untuk ngepanis Kairi mungkin Namun tidak ada fall-up damage Dan akhirnya Kairi Punya informasi yang penting banget Gak ada penalty zone dari Eko Yap Dan CW juga udah punya damage yang bakal besar ya Ini bakal scaling juga Kalo team fight kumpul selalu dilakukan oleh Eko Oke arah mid lane Consil yang cukup baik sekali ini Kairi yang coba untuk dincer Masih belum ada zaman force Masih belum mau di commit Tau nih Siap untuk datang mungkin Bisa di back dari wild charge-nya Recall-recall keluar Benny Kitty masuk Benny Kitty Dengan zaman force yang langsung di kick Dua slegan yang baik Namun Kiboy Yang bakal menjadi punishment Sepertinya free hit dari CW Oh ceweknya free Maes on you-nya bagus Penalty zone-nya keluar Dan Benny Kitty Yang harus tumbang pertama Next target Sanford Sanford juga harus tumbang Namun Kiboy di sisi lain bisa dipunis Menyisahkan tiga member saja dari Eko Dan kali ini Kartizi sudah mulai terlihat Dia remitnya Bootsnya langsung mengejar Dan bahkan Tandang clap dari seorang Boots Tidak membiarkan kesempatan Untuk seorang Kartizi Kali ini mundur dengan bebas Tapi Turet objektif akan diamankan oleh Onik Repositioning yang begitu baik Dari cewek dan juga Kiboy Tadi Kiboynya balik lagi loh Untuk numbangin seorang Benny Kitty Karena dia tahu Ceweknya lagi buka go away Lagi cari positioning yang bisa dibilang Ini lebih aman untuk seorang ceweknya Biar dia gak bisa di pick off Karena posisi di depan itu ada Sanji Wow dan kali ini Lordnya Lordnya coba untuk dikontes mungkin Udah ditarik Oleh teman-teman dari Eko Cukup berbahaya Dan kita akan melihatkan Zaman Force di bagian depan Kairi Masih belum bisa masuk Retribution dia sudah keluar Dan bisa diamankan oleh Boots Lanjutnya untuk Onik Masih ada go away di bagian belakang Untuk pertahan hit ke arah Sanford Masih ada Yowie Di bagian depan menahan badan Dan tidak ada yang tumbang Boots save the day Boots Bener-bener Calo idaman banget Dia bener-bener bisa diandalin Di waktu-waktu yang bener-bener dibutuhkan sama Onik Dan lihat dia Wah kalau kita lihat game pertama Sans yang ngerjain semua Sekarang game kedua Boots yang pegang kendali Siapapun yang mencoba untuk deket ke arah objektif Yang mau diamankan sama Onik Ini digaruk Kita gak akan lihat Insan replaynya Sebenernya Boots ini udah pegang Benekuti Benekuti Ya dia pegang Benekuti Tapi Benekutinya udah bundur Dilepasin dan dia langsung fokus ke Lordnya Yang memang udah low end speed tadi Lagi-lagi Kartizi kenak knock up Udah usah apa dia Aduh itu hit biasa Om Masih hit biasa Om Tapi dia kan pake swift boots Lumayan ada tech speed Lumayan bikin kita deg-degan sih Om Lebih tepatnya Om Tapi bagusnya Kibo juga nemdangnya ke Kartizi Ya Jadi dijauhin dari Lordnya Ya kan Sampai ditunggu Bootsnya udah bisa ngusir Benekuti Langsung dia pencet tuh basic attack Apalagi Dile Boots udah punya gerding helm Satu thunder clap aja Itu berarti dia bisa kunci Sebenarnya kunciannya udah masuk Benekuti atau Sanji juga bisa Ini akibat terlalu respect sama Kak Iri nih Mereka lupa Boots ini kuat banget sebenarnya di landingnya Dan Kartizi mencoba untuk ditahan Di area jungle Namun hanya Fox aja yang diberikan oleh Onyx Lord juga berhasil diamankan di area atas Oke ada conceal tadi yang kebuang Sepertinya Kiboy buka conceal Yawi Planking Cara belakang namun tidak menemukan target yang tepat Dan akhirnya mundur lagi Reset lagi Iya Bootsnya sendirian Ngasih pressure ya Split push Dan siapa nih Siapa yang mau di absent Siapa yang mau digarung sama Boots Tapi gak bisa juga sih kalau Masih Karena gak ada burst damage Iya Cuma dia ngepok-ngepok aja sebenarnya Ini kan last picknya tadi Masih Karena udah ngeliat Siapa yang bisa ngeburst udah gak ada sama sekali Jadi 3 bar HP ini bakal aman Tapi kali ini Ada pertempuran di area purple Cewe udah ngebuka go away Depan karti si tumpang Tahunnya konek ke arah serang Sanji Dipaksa ngebuka satu buah rovif yang di copy Dan bahkan konek lagi kali ini dari seorang kairinya Sanji memang hilang Kee Boy 2-Wave Dragon ke arah belakang Sanford hilang Tapi Boots menggila Ini pemain yang luar biasa Benny Qtd tinggal sendirian Team fight yang terpisah Onyx Esports 2-0 di depan mata Dan bahkan mereka mulai masuk kali ini ke area basenya Apakah yang akan dilakukan oleh Benny Qt? Kee Boy Flicker maju ke arah depan zaman Force Tapi Onyx mengamankan 2-0 Grand final di depan mata Match poin untuk Onyx Esports Di atas langit ada Onyx 2-0 Israel Onyx bisa memegang momentum kali ini Match poin untuk Onyx Satu poin di depan mata Bisa membawa Onyx menuju slot di grand final Ini last picknya luar biasa sih 2 game 2 kali last pick mereka ini bener-bener menguntungkan untuk Onyx Masanya tadi gak ada obat sama sekali Sekarang mereka makin bingung kan Ini second band mau band siapa nih? Atau mereka mending jadi second pick deh Mending nih daripada Force Becky sekarang Oh makasih aja first picknya Mending kita lupakan Lancelot ambil Fredrin Kalau jadi Echo ya Kalau jadi Echo maksudnya Karena memang entah kenapa Lancelot ini ada penurunan Om Iya betul Entah dari memang gak cocok kah Karena memang mentalnya kah Karena gak bisa masuk tadi Tiap kali ada team fight Misal dari Echo nya lagi setup buat Turtle Itu XP nya digaruk terus sama Boots Ada Fredrin juga di depan Iya terus masih ada Fredrin masih bisa dihadang Di deny lah Dan tiap kali fight-fight-fight seperti itu Satu pemain dari Echo Minim-minim itu udah separuh HP Waktu dateng Gak pernah Gak pernah Persiapan yang bagus gitu kan Udah kayak ini di sebelahku ada Masya gimana mau terus gak? Terus ambil garo-garo sama Masya tapi Mau mundur kalo? Mau mundur gak? Awalnya sih awalnya gak sakit ya Lama-lama kok berasai Lama-lama kok sakit juga nih Kau berasai ini apa sih? Masalahnya om Itu Fredrin, eh itu Terislo om Yang digebukkan Terislo Itu konsepnya kemarin sama kan? Boots main hal yang sama kemarin Oh ketika lawan EVOS iya? Iya Waktu Yu Zhong nya si Si Coach Si Coach ditempel Level 4 kan? Dia baru level 3, level 4 naik Digebukin terus Lama-lama berasakan cepat Makanya tiba-tiba pas Pas ke Turtle pertama kan Kok separuh darah? Kemana nih setengahnya? Dimakan Boots ya Gokil, gokil Di atas langit ada Onyx Satu game lagi Indonesia masuk Grand Final Ayo Onyx Kamu pasti bisa Kita ngeliat sebenarnya memang dari Kalo ngomongin masalah draft ya Flex banget sebenarnya Onyx Mereka bahkan bisa dibilang dengan Second pick nya Ini lumayan pintar hitungannya Mereka bisa ngebawain Surprise pick untuk ngagetin pemain-main dari Eko Mereka bener-bener ngeliat Bahkan kita sering banget ngeliat Posisi roamer itu di pick setelah second banning face kan? Jadi mereka gak buka dulu nih Kira-kira potensi junglernya mau dimain ini siapa? Karena Fredrin bisa di XP Bisa juga di posisi dari seorang Kairi Dan Fanny Haya yang di band tadi Iya-iya Fanny Haya Fanny Haya di band Waduh Target Sudah target ke Kairi Tahu-tahu Wih bukan Kairi main point-nya ya Banyak banget Ada Boots tadi Suns nya juga main semualah Ceweknya dapet kehit Keyboynya Ternyata Gue tadi baru nge-keyboy itu Ada beberapa kali inisiasi memang Dengan Dragon Tapi ada juga yang nge-save Jadi dia kick band Kiti Biar keluar dari zaman Force Jadi biar dia jalan kaki ya Benar biar jalan kaki Itu dia Tapi ya kita akan melihat MVP Oh ya jelas Untuk Akang Boots Jelas Boots ya tadi Bahkan di level 2 udah Membantu Lancelot untuk farming tadi Nemenin oh Nemenin aja Neliatin ya Neliatin Pake sprintnya buat cover Tapi ya ini dia Masya Dengan Unbending Will Molten Dan dia main attack speed Corrosion Itemnya dia Sepatunya diganti Tadi pertama Swift Boots Diganti ke Tough Boots Karena sudah punya Corrosion Sight Dan ada Guardian bersama dengan Satu Dominance Ice Ini yang terakhir itu udah Yang terakhir kali sih Jadi ganti tadi Beberapa item defense sebelumnya Dan dari Hitmap Untuk Boots Ini jelas ada dimana-mana gak sih tadi Tadi kelima sampai dengan penelitian ke sepuluh Yes itu dia Pergerakan dari Boots Yang memang kebanyakan bermain Di dalam jungle Pilih lawan Jadi untuk area dari Orange Buff Untuk Echo Ini gak aman Karena Ya siapapun yang lewat Setepal apapun itu Pasti akan diladeni Dengan Masya Ini Masya punya 3 barat Itu tebal banget Dia curang sih dong Kalau dia kalah kabur dia Pake sprintnya Ada sprintnya juga gitu Tarinya kencang banget ya Terus yang kedua Ya gak ada yang bisa ngeburst sih Siapa yang bisa ngeburst Gak ada Tapi itemnya emang sih Pake corrosion ya Dia pake corrosion tadi Dan ya mari kita lihat untuk highlightnya Ini dia untuk di teamfight awal Itu Teriswa kenapa bisa tumbang juga Karena udah dicakar Boots dari awal Dia maksudnya separuh HP tadi Selalu Separuh HP Seperti kalian di teamfight Teamfight Bootsnya itu nyaman banget Lihat semuanya dicikil Sama Boots di awal-awal Tapi Jadi teamfightnya itu HP dari pemain-pemain Echo Gak ada yang sempurna Iya Ini teamfightnya memang kalah nih disini Betul Karena posisi Bootsnya udah maju duluan Tapi damage dari cewek ini Ketahan ada Sunfort Inertizen ke belakang Iya Cuman disini nih Ini posisi bagus banget Keyboy Udah low Dia balik lagi Karena dia tau tuh Benny Cutie harus dikejar Ya terus Benny Cutie juga udah di luar dari summan force tadi Ya dan positioning cewek sih gila Ini semuanya memang bener-bener Strong ya Dan ini Benny Cutie yang Dicakar terus-terusan Jadi mau gak mau pulang ke belakang Dan itu selametnya Dapet Lordnya Soalnya posisinya Yahweh juga udah gak ada well charge tuh Tinggal maksain Dapet pake power of nature atau enggak Tapi kayaknya power of nature nya masih cool dah Tapi buat teamfight yang gini ya Dua orang itu ditahan Boots di bawah Nih baru datang nih dodo nya nih Iya Karena duanya ditahan tadi di bawah Dipotong sama dia Iya Dan akhirnya Boots juga bisa dapet Shutdown Dapet yang kedua Cukup banget ya Cukup banget Coba tangan gue bisa gitu ya Hah? Oh tangan saya bisa gitu Kamu sudah saya invite ya malam buat ngeranko gitu Cuma gak bakal masuk Lanjut, lanjut, lanjut Oke Aduh 12 menit Ini lebih Kuat kamu nih gede game yang kedua Cepat lagi Cepat ya betul 3-0 mas Yahweh dengan defense item tadi Ya ini yang kukira tadi Grok nya bakal menjadi XP Ternyata dipakai buat jadi roamer Kaja masih ada tadi Dan Sanford dengan Terisla Dia ini gak bisa berbuat banyak tadi Boots benar-benar main Ke zoning out Sanford yang kita tahu Oh ini adalah X-Planer nomor 1 ya Ya dari statistik Statistiknya ya Nomor 1 Nomor 1 untuk statistiknya Kasih nomor 1 nya cepetan ke Boots Yuk serahkan ya langsung Cepet Sabar masih go game Kita harus 3 game dulu ya Oke dan dari Onyx sendiri Cewek nya udah jadi banget juga di belakang Jadi hanya terpick off 1 kali tadi Akhirnya bahkan gak tumbang loh Gak ke pick 1 kalipun Aman-aman aja Dan Sanford memang 2 kali terpick off Tapi gak apa-apa Dan kali ini kan itemnya agak berbeda ya Dia ada Clock of Destiny Dan ada Genius bersama dengan Defend Glaive Menarik ya Karena dimulai sama Genius dia tadi om Ya Genius dulu Bukan COD dulu bukannya Karena butuh damage sekali ya Dia satu-satunya source magical padahal Dan ini dia untuk post game kita ya Cewek lagi dan lagi Jadi rich guy Monster Gold Stallone nya sih Ini bener Di game kedua kenapa bisa agak dipegang Atau bahkan dipegang banget oleh Onyx Karena invasi Monster Gold Stallone ini udah Cukup tinggi lah Bahkan ada Selisihnya 2500-an ya Gede banget untuk selisihnya Dan Ace nya memang masih dipegang oleh Sanji Dengan Mates Midlaner Tapi Kyrie, Guardian dan juga Wingman Uff Ini Sanji sih gue liat-liat udah mulai bahan